Hai sahabat, sekarang kalian bisa membuat logo hanya dengan waktu hitungan menit dengan bantuan AI ini dan bisa di hp aja loh gimana caranya? yuk simak aja videonya nah sahabat, langsung aja untuk membuat logonya kalian tinggal masuk aja ke website seperti ini untuk link websitenya aku simpan di deskripsi ya nah langsung aja kalian masukkan nama yang akan dijadikan logo kalian contohnya disini aku masukkan e-ball aja ya lalu klik make a logo, kita tunggu nah kalian disini bisa memasukkan slogan perusahaan kalian atau logo yang akan kalian pakai tapi disini aku skip aja ya, nah logo ini bisa kalian masukkan ataupun tidak aku skip aja nah disini industri apa yang kalian pakai misalkan logo ini dipakai untuk kopi shop, restoran, furniture dan yang lainnya oke disini aku mau coba untuk kopi shop ya tinggal tulis aja disini kopi shop lalu selanjutnya kalian disuruh untuk memilih warna tema warna apa yang kalian akan jadikan logo ini aku sukanya warna biru, aku coba untuk warna biru ya sahabat lalu klik continue setelah itu kalian pilih style atau model untuk tulisannya ya disini tersedia beberapa tulisan kalian tinggal klik aja sampai warna biru seperti ini ya kotaknya nah sampai berwarna biru seperti ini kalian klik continue lalu kita disuruh memilih apakah logo ini akan memakai icon atau tidak nah disini aku akan menyentuhkan untuk memakai icon dulu ya klik yang sebelah kiri nah lalu kita juga ada opsinya disini mau pilih apa tulisannya untuk logo aku pilih e-bow juga lalu continue nah sahabat ini dia selanjutnya kita dialihkan ke tampilan seperti ini ini adalah tampilan logo yang bisa kita pakai dan juga kita bisa modifikasi lagi untuk warna tulisan dan juga gayanya ya sahabat nah kalian tinggal scroll-scroll aja ini akan lebih banyak lagi hasilnya dan apabila kalian tidak puas untuk hasilnya kalian bisa klik disini ya generate untuk merepress nah seperti ini silahkan kalian pilih-pilih aja untuk logo yang sesuai dengan yang kalian inginkan logonya bagus-bagus banget kan sahabat tinggal kalian scroll-scroll aja nah apabila kalian sudah menemukan logo yang cocok menurut kalian kalian tinggal tekan aja tanda panah yang warna hijau di pojokan bawahnya ya contohnya aku pilih yang ini kita klik aja customize nah disini juga kita bisa memodifikasinya lagi sahabat walaupun kita tadi sudah memilih tema warna tapi disini kita bisa menyesuaikan warnanya lagi nah ini menu yang dibawah ini bisa kalian gunakan untuk memodifikasi atau mengganti logo-logo yang tersedia disini oke disini juga backgroundnya beda-beda ya ada yang background putih dengan warna yang berbeda oke kita coba untuk icon logo ini ya untuk icon logo ini kayak lampu bolan gitu guys nah kita pilih yang ini kita scroll ke atas nah ini kita bisa memilih lagi untuk icon dan logonya yang baru ya dan juga warna yang baru kita scroll aja scroll ke atas dan hasilnya akan lebih banyak lagi oke warnanya yang bagus-bagus ya sahabat nah apabila kita juga memilih warna yang ada nanti tetap aja kita bisa merubah lagi warna yang sesuai kita inginkan nah coba aku pilih yang ini karena copy shop aku pilih yang ini ya nah selanjutnya kita diarahkan ke tampilan seperti ini nah kita memilih lagi nih warnanya ada yang backgroundnya putih backgroundnya hitam warnanya tulisannya tidak warna lagi nah ini kita bisa setting ya untuk warna-warnanya nah untuk memilihnya kalian tinggal klik get yang ada di pojok kiri bawah dan nanti tidak akan ditampilkan seperti ini lalu kalian harus sign up dulu sign in dulu dengan akun google kalian untuk mendownload hasilnya ya nanti kalian setelah memasukkan email akan ditampilkan seperti ini lalu kita your logo kita scroll ke atas jangan scroll ke bawah ya kita scroll ke atas untuk mendownloadnya nah disini download your logo kita klik ini download your logo kalian bawah tadi file nya akan berbentuk zip yang harus kalian ekstrak dulu dengan menggunakan aplikasi lain nah ini dia hasilnya untuk kerja kita hari ini gimana sahabat muda dan gampang sekalikan cukup 5 menit kalian sudah bisa membuat logo yang luar biasa dengan menggunakan hp aja oke terima kasih sudah menonton thanks for watching see you next video dadah assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati